assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman apa kabar semuanya semoga selalu sehat baik teman-teman hari ini kita kembali pantau progres terkini pengerjaan jalan tol padang pekan baru seksi 1 padang cincin ya Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 ya teman-teman dan mohon maaf kita sudah sekitar 10 hari ya teman-teman tidak upload video karena YouTube kita bermasalah terkunci dan Alhamdulillah sekarang sudah pulih kembali baik teman-teman pagi hari ini sekitar jam setengah 7 ya teman-teman kita berada di korong Tanjung Basung 1 Nagari Sungai Bulu Barat Kecepatan Matang Naik Waten Padang Prehaman ya kita akan intip seperti apa progres terbaru karena sekitar 10 hari kita sudah tidak pantau progres pengerjaan jalan tol dari kawasan ini yang mudah-mudahan sudah ada progres terkini Oke teman-teman kita lanjut selamat menikmati 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 di beberapa titik di Sumatera ini dan juga berimbas kepada Sumatera Barat ini selamat menikmati teman-teman di sebelah kanan kita ini sudah mulai dilakukan pengerasan dengan stun cluster ya batu stun cluster ya mungkin sebentar lagi akan dilakukan pengecoran dan di depan kita ini adalah pengejaan konstruksi box traffic ya teman-teman masih di kolong Tanjung Basung 1 ya kita lihat progresnya pada pagi hari ini selamat menikmati ya kita lihat teman-teman di depan kita sudah standby mesin untuk pengerjaan rigid beton dan sudah dimulai ya teman-teman ya teman-teman ternyata disini sudah dimulai pengerjaan beton rigid ya teman-teman di sekitar STA ya kita lihat ada pelangnya sekitar STA 9 plus 300 di kolong Panjung Basung 1 ya cukup panjang juga ya teman-teman ya inilah progres terbaru kita sudah cukup ya sekitar satu minggu lebih ya teman-teman kita tidak kesini ya seperti inilah progresnya pada pagi hari ini sudah dilakukan pengerjaan beton rigid ya cukup panjang juga teman-teman setiap kanjang setiap kanjang setiap kanjang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati untuk menginformasikan perkembangan progres terkini pengerjaan jalan tol padang sincin nah ini kita lihat teman-teman jembatan pengerjaan jembatan dan sudah di beton juga diatasnya teman-teman ya mungkin sebentar lagi bisa dilewati ya masih pagi ya teman-teman masih sekitar jam 7 lewat 10 menit masih belum ada aktivitas kepala pekerja sepertinya masih belum datang ya mungkin sebentar lagi sekitar jam 8 dan di depan kita ini adalah juga pengerjaan jembatan ya teman-teman ya dan sepertinya masih pengerjaan pemasangan besi konstruksi untuk pengecuran keatasnya ya kita lihat teman-teman selamat menikmati dan apakah target penyelesaiannya bisa tercapai ya teman-teman pada bulan 4 tahun depan pada lebaran tahun depan targetnya jalan tol ini sudah bisa dilalui apakah bisa terlisasi ya teman-teman ya mudah-mudahan karena sekarang cuaca juga sudah tidak hujan lagi ya tentunya ini akan mempercepat pengerjaan jalan tol ini dikerjakan siang dan malam ya teman-teman dikerjakan 24 jam ya mudah-mudahan bisa rampung tahun depan dan informasinya pembebasan lahan juga sudah hampir rampung ya karena targetnya pada September bulan kemarin sudah rampung semuanya tapi apakah sudah selesai 100% kita juga belum dapat informasi ya teman-teman yang mudah-mudahan sudah selesai 100% agar tidak ada lagi halangan untuk pengerjaan jalan tol sepanjang 36,6 km ya teman-teman terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.